Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua Para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air Sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini Saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita Ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya Tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown Namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghabat penyebaran COVID-19 Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO Serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini Pemerintah telah membentuk gugus percepatan penanganan COVID-19 Yang diketahui oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Mencana Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif Dengan mensinergikan kekuatan nasional Baik di pusat maupun di daerah Melibatkan ASN, TNI, dan Polri Serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi Sebagai negara besar dan negara kepulauan Tingkat penyebaran COVID-19 ini terjadi bervariasi antar daerah Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya Yang pertama, membuat kebijakan tentang proses belajar di rumah Bagi para pelajar dan mahasiswa Yang kedua, membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online Yang ketiga, menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak peserta Yang keempat, meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 Dan pengobatan secara maksimal Terakhir, kepada seluruh generasi milenial Saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif Dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop Dengan kondisi ini, saatnya kita bekerja di rumah Belajar di rumah, beribadah di rumah Inilah saatnya bekerja bersama-sama Saling tolong-menolong, dan bersatu padu Gotong-royong Kita ingin menjadi sebuah gerakan masyarakat Agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal Saya kira ini yang bisa saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati